Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel saya Gali Erbito apa kabar kalian semua dan kabar kalian baik-baik aja tentunya amin ya wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara mengecat media kayu atau media yang lainnya besi menggunakan puas sebenarnya untuk pengecatan pada media kayu atau besi atau yang lainnya untuk hasil yang sempurna biasanya dengan cara disemprot tentunya kita harus mempunyai yang namanya mesin kompresor untuk diimprot dan tidak semua orang mempunyai alat kompresor tersebut mungkin hanya orang-orang tersebut saja maka pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian bersama-sama belajar Bagaimana caranya mengecat media kayu atau yang lainnya dengan menggunakan puas yang Oh ya jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe ya kawan karena dukungan kalian sangat bermanfaat buat saya udah harus saya lebih bersama lagi dalam membuat video-video tutorial terima kasih Oke langsung saja kita saksikan bersama-sama videonya oke kawan karena medianya ini masih kasar ya dan masih ada bekas cat lama maka kita harus bersihkan dulu atau kita amplas dulu karena ini medianya kan masih ada cat lama yang sudah menempel ya jadi kita bersihkan dulu agar cat yang lama terkelepas dan tidak ada debu yang menempel mari kita amplas dulu nah disini karena medianya sudah ada cat lamanya maka kita harus amplasnya dua kali proses ya yang pertama kita amplas dulu menggunakan amplas yang kasar untuk melupas cat yang lama ya agar cat yang lamanya itu terkelepas lalu yang berduanya kita amplas menggunakan amplas halus biar nanti hasilnya sempurna Oke kita amplas dulu ya kawan selamat menikmati Oke, sekiranya kemudiannya sudah menurut kalian halus, maka waktunya saatnya kita proses pengecatannya ya, kita siapkan dulu catnya, disini saya menggunakan cat protect, kita campur dulu catnya dengan tenernya, fungsi tenernya ini agar mempercepat pengeringan atau biar cepat kering catnya ya, lalu kita aduk-aduk setelah kita tuangkan tenernya sampai merasa ya, maka kita proses aduknya terus benar-benar rata agar hasilnya nanti sempurna. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!